Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap, pos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu dokter bedah yang terisekai ke dunia kerajaan. Raymond saat ini sedang berada di dungeon runtuhan kuno. Dia menjelajahi dungeon itu bersama para ksatria hoston, dan juga bersama dua healer yang sok cakuan. Dan ya, seperti apa perjalanan ronan di dungeon runtuhan kuno, kita langsung ajalah di capcus. Ketua parti, yaitu Baltia, langsung menarik pedangnya begitu ia melihat monster beast yang dilihat sama Raymond. Raymond langsung disuruh untuk tidak bergerak karena monster beast itu berbahaya. Dan oke, siap, bos. Aku dari tadi cuma diam. Kemudian semua ksatria memasuki area gelap yang terdapat monster beast. Raymond sedikit khawatir karena ia merasa ada yang aneh dengan monster itu. Kenapa monsternya cuma diam doang? Dan monsternya itu tidak menyerang ya. Ini sungguh aneh. Tapi Manson malah cekikikan. Ia mengira Raymond itu pengecut. Dasar lemah. Itu cuma monster beast. Malah langsung gemetaran. Yah, baru lihat monster beast ya. Dasar healer tolor yang selalu membanggakan teknik medis. Malah takut sama monster beast. Swadidaw. Apa-apa anda ente? Harusnya kau itu di klinik saja mengobati pasienmu. Wanjir dah. Malah diledek lagi. Raymond jadi kesal. Ini healer. Benar-benar mulutnya. Ember banget dah. Tidak bisa dijaga mulutnya. Hei healer tolol. Kau harus tahu ya. Kapten Baltia itu adalah SWAT master. Ia merupakan jenderal perang kerajaan Ernesia. Ia telah mengikuti berbagai macam perang. Jadi, kemampuannya sudah teruji. Kau yang healer medis yang baru masuk dungeon harusnya tahu diri. Kau harus tahu posisimu itu di belakang. Bukan di depan dasar tolol. Wanjir dah. Ledek lagi itu si Manson. Kan tetapi ada suara teriakan yang muncul dari dalam dungeon. Itu suara para kesatria. Waduh, apa yang terjadi di dalam? Manson panik. Dan terdengar juga itu ya. Suara besi dari pedang-pedang yang berjatuhan. Waduh, waduh, waduh. Gaswat. Sebenarnya, apa yang terjadi kepada para kesatria? Apa mereka diserang monster bis yang kuat? Raymond dan Manson yang masih ada di situ jadi ketakutan. Mereka jadi merasa ngeri dengan suara-suara aneh itu. Apa anda itu ya? Apa sebaiknya pulang aja apa ya? Dan ternyata Manson juga sama takutnya. Wadidaw. Dikira suhu malah cupu. Mukanya itu langsung pucat dan keluar keringat dingin itu. Waduh, malahan malah gemetaran juga itu dah. Kemudian rekan healernya Mansor bertanya kepada Manson. Apa yang harus ia lakukan? Ya, apa yang mereka harus lakukan? Mengingat semua kesatria telah memasuki ruangan itu. Manson pun memerintahkan. Ya, kita akan menyusul mereka semua. Kita harus menyelamatkan para kesatria itu. Kita ini healer. Ucap Manson yang kemudian ia langsung masuk ke dalam dungeon. Raymond berusaha untuk menghentikan Manson. Karena itu tindakan yang ceroboh. Pikir-pikir dulu Manson. Jangan ngegabah. Kalau kau takut, kau disini saja tolol. Jangan halangi aku. Aku ini healer Reng A. Tidak sepertimu yang healer terkutuk. Ayo, Giri. Kita masuk. Kita akan menolong para kesatria. Dan oke, siap Manson. Giri, siapkan sihir suci. Mungkin itu adalah sihir kutukan. Kita satu-satunya healer yang dapat mengatasi kutukan, Giri. Dan oke, siap bos Manson. Gaskan. Wah, gak suat ini. Raymond malah mau ditinggal sendirian. Tapi Manson itu sama takutnya dengan dirinya. Ia cuma berlagak keren. Demi mencari perhatian gitu ya. Waduh, bisa modar ini si Manson. Ya, dah lah. Palingan, hadiah questnya jadi berkurang. Waduh, waduh, malahan. Ya, si Raymond malah nyerah ini. Tidak ada. Dan ya, Manson dan Giri pun masuk ke area dalam dungeon. Dan Raymond ditinggal sendirian. Waduh, waduh, waduh. Kemudian, scene dipercepat dua jam kemudian. Ya, dua jam setelah Raymond ditinggal. Raymond sekarang sedang memasuki area dalam dungeon. Ia sudah memakai masker untuk jaga-jaga. Raymond bingung. Karena di sini gelap sekali. Dan para kesatria tidak terlihat. Apalagi, banyak suara-suara aneh di sini. Wajir. Raymond jadi ketakutan. Itu dah. Sudah kayak uji nyali aja ini. Kamera mana kamera. Gue mau nyerah. Waduh, malah kamera. Apalagi, monster beast itu. Yang Raymond lihat tadi tuh ya, tampaknya besar banget dan sangat menyeramkan. Waduh, waduh, waduh. Raymond tidak mau modar di sini. Gimana ini dah? Kemudian saat berjalan, Raymond menendang sesuatu. Wah, itu tubuh kesatria. Wajir. Apa itu mayat kesatria? Raymond langsung merinding dah. Bulu kuduknya langsung merinding semua itu. Tapi, ia harus kuat. Langsunglah aktifkan Heart of Steel dan Mental Baca. Aktifkan juga Eagle Eye. Raymond pun langsung melihat kesatria yang tumbang. Wah, itu memang kesatria ekspedisi yang tadi masuk. Wah, wah, wah. Harus segera ditolong itu. Raymond langsung mengecek kondisinya kesatria. Ia masih hidup. Tapi tubuhnya panas dan bentol-bentol. Apa-apaan ini dah? Raymond kaget. Ya, bukannya ini penyakit biduran ya. Ini penyakit di mana pasien mengalami panas dinggi karena alergi dan serangan bakteri. Wah, kalau ini si Raymond punya obatnya. Raymond pun mengambil obat itu dari dalam tasnya gitu ya. Tapi karena gelap, Raymond jadi kesusahan mengambil obatnya. Ada di mana si obatnya? Kenapa gelap sekali di sini? Waduh dah. Dan keraaah. Waduh, suara apa itu? Itu suara yang sangat menyeramkan. Monster apaan dah yang suaranya aneh banget seperti itu? Dan okelah, tinggalin dulu lah monsternya. Ini dia, ketemu obatnya. Obat suntik ini. Ini adalah antibiotik. Okelah langsung, langsung diambil obatnya. Tapi sebelum disuntikan ke para prajurit, Raymond akan mensuntikannya kepada Raymond sendiri. Ternyata, Raymond sendiri sudah merasakan terkena gejala biduran. Tubuhnya mulai panas dan mulai bintik-bintik itu dah. Benjol-benjol bintik hitam mulai bermunculan. Raymond pun langsung mensuntikan antibiotik itu ke tubuhnya. Dan okelah, sekarang tinggal yang lain. Agandotopi. Wala, itu Manson. Ia juga ambruk itu. Wadidaw. Kau udah diomongin kan untuk tidak ceroboh. Malah dia sendiri yang ambruk itu. Ya, kalau hilreng A ambruk, artinya area ini tidak terkena sehir terkutuk. Ya, kalau ada kutukan, pasti Manson bisa mengatasinya. Tapi ini semuanya ambruk dan mengalami gejala yang sama. Artinya, ada yang sengaja menyebar racun di dungeon ini. Bangke bener. Dan ya, setelah disuntikan, Raymond pun mulai pusing dan nyerip perut gitu ya. Itu artinya obatnya mulai bereaksi. Sekarang, ia tidak perlu memakai masker. Raymond juga mensuntikan epinerpine. Itu adalah obat untuk mengatasi hypersensitif. Mengingat racun ini memicu alergi yang kuat. Dan oke dah. Setelah 30 menit, biduran yang diderita oleh Raymond pulih kembali. Semuanya menghilang. Dan oke, ini sangat efektif. Itu artinya, analisisnya memang benar. Ini adalah racun yang telah disebar. Untungnya, dulu Raymond pernah mengalami piduran di saat di wilayah kumuh gitu ya. Jadi, ia sudah membuat obatnya. Sip dah. Semua kesatria yang ada, termasuk Manson dan Geri, langsunglah digas untuk diobati. Mereka semua disuntik. Dan ya, para kesatria pun mulai disuntik satu per satu. Dan ini dia, suntikan yang terakhir untuk Kapten Baltia. Kapten Baltia ternyata masih sadar. Ia mengucapkan terima kasih. Obat yang diberikan Raymond mulai terasa. Tubuhnya sudah tidak panas lagi. Siap, bos. Tenang saja. Ini cuma racun sederhana. Aku mau bawa obatnya kok. Tapi kau istirahat saja ya. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk obat itu bekerja. Jangan kemana-mana. Di sini saja. Ucap Raymond dengan senyum manisnya. Walau itu senyum licik cuk. Ia malah berharap supaya Kapten Baltia bangun dan melawan Moser tadi. Tapi ternyata beneran datang itu Mosernya. Langkah kakinya terdengar. Itu mendekati Raymond. Raymond mendengar langkah kaki itu dengan jelas. Waduh gaswat. Mana Kapten Baltia belum 100% sembuh lagi. Gaswat, 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 gaswat. Bahaya ini cuk. dan kronk. Wanjir. Mosernya muncul itu. Wadidaw. Monster bis itu langsung lari ke arah Raymond. Berhenti. Berhenti monster. Kampret. Berhenti. Aku ini cuma healer biasa. Dan di belakangku itu adalah kesatria SWAT master. Monster. Kau jangan macem-macem ya. Apa kau sudah bisa berdigri Kapten Baltia? Walah malahan nyuruh si Kapten untuk melawan Moser itu. Tapi Kapten Baltia tertatih-tatih. Ia masih belum on. Ia susah sekali untuk berdiri. Waduh dah gaswat. Padahal si Moser udah dekat itu. Waduh. Raymond panik ini. Bisa moder dah Raymond diserang sama Moser itu. Tapi Raymond langsung moder memelas. Ampun monster. Ampun. Kita damai saja ya. Ngopi aja dulu ya. Ngopi-ngopi. Mau gak Moser bis? Walah si Moser jadi ngelak. Ia malah bingung. Waduh. Melihat Raymond. Ia malah bingung itu. Tapi karena kelakuan Raymond itu si Moser bis jadi kesal dah. Ia kembali berjalan ke alah Raymond. Raymond berusaha untuk menenangkan si Moser bis itu. Tapi gagal. Raymond langsung kabur dah. dikejar Moser bis itu. Tolong. 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 Selamatkan aku. Tolong. Tolong. Aku gak mau modar. Walah. Itu membuat para prajurit jadi khawatir. Padahal tubuh mereka kan belum pulih ya. Mereka belum bisa menolong Raymond. Dan buss. Raymond langsung melompat dengan gaya kodok. Wadidaw. Ia melompat sekuat tenaga itu. si Moser jadi bingung. Itu orang ngapain dah. Dua kesatria yang ada di situ juga jadi ngelak. Melihat Raymond melompat seperti itu. Itu aneh sekali bos. Apa-apa anda Raymond itu. Aneh bener lompatannya. Tapi dengan lompatan itu Raymond selamat. Dan ia mendarat dengan pose keren. Wanjir dah malahan kayak Spiderman. Kemudian skill mempertahankan diri aktif. Raymond kaget. Ia ternyata memiliki skill bertarung. Kenapa ia sampai lupa ya ada skill ini. Ya dulu kan skill ini didapatkan saat bertarung melawan si Tom dari Dark With Blade. Raymond baru ingat itu. Oke lah langsung digas. Langsung dipakai. Status Raymond kan sekarang sudah meningkat ya. Pasti mengalahkan monster bis itu adalah hal yang mudah. Oke lah bos. Langsung kuatkan diri dan kuatkan mental. Tapi Kapten Baltia menyuruh Raymond untuk menghindar karena ada serangan dari si monster itu dan bener itu ada catekan si monster bis. Monster bis itu sudah dekat dan akan mencatek Raymond. Waduh-waduh gaswat tamatlah Raymond. Ia tidak bisa berkutik gitu dah. Tapi kesatria di dekatnya si Raymond itu langsung menolong Raymond dengan melempar gada atau mace itu ya. Ia melemparnya kepada Raymond. oke siap terima kasih eksatria dan oke langsung digas kau tidak akan bisa kabur monster bangke dan droop. Dipentung dah monsternya sama si Raymond itu ia mementungnya berkali-kali dan modern dah si monster bisnya itu monster bisnya is dead. Wah Raymond berjuang keras memukul monster bis itu sampai ngos-ngosan itu dah si Raymond dan oke beberapa saat kemudian Manson dan Gary sudah bayikan ia mulai bangun dari pingsannya para kesatria juga sudah mulai bangun mereka mulai bayikan ini semua berkat suntikan dari Raymond itu obat yang mujarab para kesatria merasa bangga dengan Raymond tapi Kapten Baltia merasa aneh dengan Raymond soalnya powernya kuat banget powernya si Raymond itu jos gandos dengan beberapa pukulan Raymond bisa mengkill monster bis itu harusnya monster bis itu kan kuat itu kan tingkat menengah kenapa bisa dikill sama Raymond yang seorang healer harusnya monster tingkat menengah itu hanya bisa dikill sama kesatria apa Raymond itu memiliki skill swat master tapi itu kan impossible ya Kapten Baltia merasa ini aneh masa seorang healer memiliki skill swat master kayaknya tidak mungkin dah kira-kira apa yang membuat Raymond menjadi sekuat itu lah ini malah jadi membingungkan bagi si Kapten Baltia dan lihatlah Raymond sedang dikelilingi prajurit prajurit itu berterima kasih kepada Raymond karena telah diselamatkan kalau tidak ada Raymond sudah mudar semua pasukan ekspedisi rentuhan kuno ya santai aja santai aku cuma melakukan tugasku sebagai seorang healer ucap Raymond dengan wajah bersinar wadidaw pose malekatnya kembali muncul dan oke beberapa saat kemudian Raymond saat ini mengusulkan supaya dirinya mengeksplorasi runtuhan kuno dan para kesatria istirahat dulu ia akan mendeteksi dungeon ini sendirian tapi itu ditolak oleh kapten baltia gak boleh bos anda itu healer bukan kesatria healer itu tim support bukan tim eksplorasi tapi Raymond memaksa karena kondisi kesatria belum fit 100% dan sudah tidak ada bahaya lagi disini maaf tuan Raymond aku sebagai pemimpin ekspedisi tidak mengizinkannya anda tetap disini dan bersabar kita akan melanjutkan eksplorasi ini sebentar lagi sekitar satu jam lagi mohon ditunggu waduh gimana ini Raymond sebenarnya ingin masuk ke dalam dungeon ia ingin mencari harta karun ia mau melunasi utangnya gitu ya kalau gak nemu harta apapun percuma banget ikut eksplorasi ini harusnya segera dicari ya ia harus cepetan untuk mencari harta karun ia mau dapat duit banyak biar bisa mandi uang wah bisa biar di emas itu udah ada itu adalah impian Raymond sesungguhnya ketika ia memasuki runtuhan kuno wadidaw malahan Raymond langsung mau deserah ini dah walau walau ia mau mengambil semua harta karun yang ada di runtuhan kuno untuk dirinya sendiri tapi ia perlu meyakinkan kapten Baltia ia harus pergi sekarang juga dan oke lah dicoba lagi Raymond kembali berbicara dengan kapten Baltia ia tetap minta izin untuk mengeksplorasi tapi kali ini ia mengaktifkan skill L quenche itu skill bersilat lidah dan digabungkan dengan heart of steel sebagai healer aku memang tidak memiliki skill bertarung tapi aku tidak bisa melihat pasien pasien maju dengan tubuh kesakitan aku akan mengantikan para pasien yang masih sakit jadi tolong beri aku waktu untuk menemukan penyebab racun ini muncul supaya kalian tidak terkena racun lagi aku akan berkorban untuk kelangsungan tim ekspedisi waduh mendengar itu kapten Baltia malah nangis wadidaw ia malah terharu karena ucapan Raymond itu Raymond ini malah masih memikirkan para kesatria yang masih sakit waduh Raymond ini baik bener tapi kapten Baltia masih belum mengizinkan Raymond untuk pergi hidup berbahaya tuan Raymond tenang saja kapten Baltia aku tidak akan jauh-jauh dan aku akan langsung memanggil kalian jika aku menemukan sesuatu yang berbahaya dan oke langsung tidak apa bos para kesatria jadi merasa bersalah dengan Raymond karena mereka belum pulih 100% jadinya mereka akan menunggu di sini tolong hati-hati ya baronet penin dan oke Raymond pun langsung pergi menuju ke dalam dungeon ia akan mencari harta karun walau malau mencari duit ketika sudah ada di dalam Raymond berlari ia ingin cepat-cepat menemukan harta karun ia pun mengaktifkan eagle ay ia menggunakan skill itu supaya gampang mencari harta karun dan itu dia mantap ketemu itu ada peti harta karun di pojokan wah Raymond senang sekali akhirnya ia menemukan harta karun walau mantap bos tapi ketika Raymond mengambilnya dan dibuka malah kosong manjer gak ada isinya sama sekali tapi ada sesuatu yang aneh dalam kotak harta itu apaan ini dah waduh ternyata itu adalah magic circle ini magic ya apa-apa anda kenapa ada magic circle di dalam kotak harta karun Raymond malah kepikiran kalau hartanya telah diambil oleh orang yang memasang magic circle ini kemudian Kapten Baltia yang khawatir dengan Raymond ia malah menyusul Raymond ia pun bertanya kepada Raymond ia menemukan apa Raymond pun menyerahkan peti harta yang ia temukan ia langsung memberikan peti itu kepada Baltia Baltia melihat ada magic circle itu ya dan ini adalah magic summoning itu magic yang dapat memanggil monster beast dan ini masih baru ditulis artinya ada seseorang yang sengaja menaruh ini ya ia sengaja mengaruh ini di runtuhan kuno walah siapa orangnya Raymond jadi takut sendiri itu dah tapi kapten Baltia mengatakan kalau magic circle ini akan ia bawa ke kerajaan dan dengan ditemukannya ini ini artinya ada ancaman bersifat nasional waduh waduh magic circle ini adalah ancaman yang serius maka ini akan dijadikan bukti yang kuat waduh bukti apa anda tapi kita belum tahu ya karena scene pun berpindah ekspedisi telah berakhir Raymond dan para kesatria kembali ke kerajaan Houston dan sekarang di kerajaan Houston Raymond sudah ada di singgah sana raja ia sedang berdiri menghadap sang raja ia kembali diberi penghargaan karena telah menyelamatkan semua tip ekspedisi yang hampir modar dan juga ia telah menemukan bukti penting bagi kerajaan Houston tapi Raymond kesal banget dah ia sedang nyari harta karun kenapa malah dapat penghargaan gak ada duitnya lagi bos bos apa anda ini dadah benar-benar apes percuma sekali mengikuti ekspedisi keruntuhan kuno dan ya karena Raymond kesal jadinya bersambung malah-mala malah bersambung oke teman-teman semuanya terima kasih sudah mau menonton Wibu Center tempatnya alur cerita mangua terbaru oke bos terima kasih sudah mau menonton jangan lupa like komen dan subscribe oke terima kasih salam juh wass sub indo by broth3rmax